Hai Sobatiem kanal ini adalah jalur menuju gate atau gerbang tol Setu Utara 2 atau Cimangis Bitung Seksi 2 tampaknya gerbang tol Setu Utara 2 ini sudah siap untuk fungsional nanti di saat musim budi kelebaran 2024 gerbang juga siap dan kita sekarang menuju ke gerbang dan di sebelah kanan ini adalah jalur keluar ya sebenarnya jalur keluar gerbang dari arah Cimangis ke lokasi gerbang ini dan menuju ke Jalan Raya Setu dan juga ke kawasan industri MM2100 sedangkan tiga lajur di sebelah kiri yang ada lampu berwarna merah menyala itu adalah jalur masuk ke tol ya memang jalur masuk untuk ke Elevate MM2100 tapi kali ini karena di tempat jalur kiri itu tidak boleh masuk kita coba untuk masuk di sebelah kanan ini aja ya tapi kita langsung menuju ke jalur yang ke arah Cikampek ya Ayo kita coba untuk tunjukkan jalur ke arah Cikampek ya dari gerbang tol Setu Utara 2 ini ini adalah perjalanan menuju ke arah utara ke arah tol Jakarta Cikampek dan kita masih berada di jalur tol Cimangis Cibitung Seksi 2 jadi sobat jika nanti mudik dari tol Cimangis Cibitung Seksi 2 ini langsung saja lurus ke arah utara nanti akan bertemu persimpangan disana persimpangan yaitu jika lurus ke ke arah tol Cilincing dan jika ke kiri itu adalah ke arah tol Cikampek nah ini kita sebentar lagi akan sampai di persimpangan jalur juga sudah di asfal semua ya sobat di Elevate MM2100 ini rambu marka jalan dan juga tiang penerangan sudah dipasang di lokasi ini bagi sobat yang merequest Elevate 2100 untuk di infokan inilah info terkini dari Elevate MM2100 nah ini adalah persimpangan tanpa ada papan petunjuk ya sebelah kanan ini adalah jalur ke arah tol Cilincing ke Tanjung Priuk juga bisa dan ke kiri ini adalah ke tol Jakarta Cikampek jadi sobat jika akan ke jalur Cikampek langsung saja belok ke kiri ini ya di bagian kiri lurus nah itu ada tulisan Jakarta Cikampek kita ambil kiri setelah ambil kiri kita melewati turunan ya ini jalurnya menurun kita dari Elevate kita turun ya oke sobat dari ambil kiri kita akan ketemu jalan ini ya dan ini ke bawah ya ini tampaknya masih belum belum bersih ya tapi beton sudah di buat semua ya di lokasi ini tinggal membersihkannya nanti jadi lurus terus nanti akan bertemu dengan persimpangan lagi ya jadi dari Elevate MM2100 tadi kita turun dan ketemu dengan jalur ini ya sobat untuk menuju ke tol Jakarta Cikampek nah tampak itu ada papan petunjuk di depan itu tampaknya ada persimpangannya kita coba lihat nah jika ke kanan sobat akan memilih jalur ke arah Cikampek ya dan jika ke kiri sobat akan memilih jalur ke arah Jakarta atau ke arah Bekasi nah ini pertemuannya oke biar lebih jelas kita coba untuk shoot dari atas ya persimpangan ini nah ini persimpangan yang tadi di bawah itu tampak di kiri ke arah Bekasi atau ke Jakarta dan ke arah kanan itu ke arah Cikampek nah ini tertera tulisan Cikampek nah sobat langsung saja ikuti jalur ini nah itu tampak ada mobil ikuti saja itu jalur mobil nanti akan terus ke arah utara nah tampak itu di atas itu adalah jalur untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga ada dan juga tol MBZ tol yang berada di atas dari tol Jakarta Cikampek adalah tol MBZ nah itu tampak mobil ya itu terus lurus saja kita coba zoom nah itu adalah jalur ke arah Cikampek ya nanti disana akan menikung ke kanan ya sobat menikung ke kanan dan bertemu dengan jalur tol ke arah Cikampek oke sobat setelah kita tunjukkan jalur ke arah Cikampek kita ingat tadi ya bahwa di persimpangan di LVT MM2100 tadi ada persimpangan jika lurus ke tol Cilincing atau Tanjung Priuk dan jika ke kiri ke arah Cikampek dan kita coba untuk lurus ya dan ini persimpangannya jika lurus ke arah Tanjung Priuk kita coba untuk telusuri ke arah Cilincing atau ke Tanjung Priuk setelah tadi kita menelusuri jalur ke arah Cikampek dan ini adalah LVT nya nah ini sudah memasuki tol Cilincing ya Jakarta Cilincing ini adalah tolnya menuju ke tol Cilincing atau ke arah Tanjung Priuk jadi sobat jika dari tol Cimah Cipitung Seksi 2 di LVT ini akan langsung bisa menuju ke arah Tanjung Priuk atau juga ke arah Cilincing ya lurus saja dan sudah di Aspal Mulus ke arah Utara oke sobat demikianlah info terkini dari DM Kanal jika berkenan dengan konten ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dari atas jalur tol ke arah Cilincing pertemuan dengan tol Cimah Cipitung Seksi 2 kita akhiri konten kali ini dan semoga kita berjumpa lagi di konten-konten yang informatif terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton